Intro Ini area meja makan Jadi kalau misalnya dulu bokap gue masih ada Bokap gue duduk disini Kan ada bunganya, susah makannya dulu Ya kan bunganya ntar ditarik Bokap disini Ini nyokap Ini lo? Enggak, gue disini Ini siapa? Ini biasa kakak gue yang cewek Ini kakak gue yang cowok Yang itu suaminya kakak gue dulu Kalau cewek udah gak ada kan ya? Udah gak ada Yang cowok? Yang cowok ada Mana sekarang? Di rumahnya dia Enggak ada disini Enggak ada Enggak ada budget Enggak ada Abis budget kamu Mau kemana nih ngajak? Oh kamar, kamar Kita mau lihat kamarnya Ivan Gunawan Waktu kecil Kamarnya seperti apa Jadi ini dulu kamar gue Terus udah gitu Sempet ditinggalin sama kakak gue Yang cewek? Yang cewek Sebelum dia meninggal Oke Gitu Gue tuh udah kayak di rumah ini Kayak suka banyak memori-memori gitu loh Jadi gue suka males pulang kesini Yang cewek kenapa sih? Kakak gue yang cewek itu Cancer colon Jadi cancer colon Tadinya gemuk Jadi kurus Bertahan 8 bulan Nah kalo disebelah sini Ini kamar Kamar nyokap Tapi sekarang jadi Kamar nyokap jangan dibuka Katanya berantakan Enggak ini kamar nyokap Tapi nyokap biasa disini buat dandan Ini kamar mama Iya dia makeup disini Tapi mama tidur disini? Mama kamarnya di depan Oh mama gak tidur disini Oh ini buat makeup doang Iya ini buat dia makeup Lalalala Tadinya kamar siapa? Kamar anaknya kakak gue Oke Kan kakak gue Anaknya sekarang sama bapaknya di Jawa Oke Gitu Oke Tidak ada yang menarik dari kamarnya ini Tidak ada yang menarik Terima kasih Gak cuma memari satu sama Ranjang Iya thank you Sekarang gimana kalo kita makan Iya itu mungkin menarik Aku gak ikut makan ya Soalnya aku biasanya Aku makan kecil dulu Minum kopi Tadi udah Terus nanti makannya itu Biasanya jam 8 Setengah 8 Baru aku makan Gitu Tante enak banget Tante Itu bebek Cabai hijau Bener Tapi kalo bahas saya kurang pedas Tante bisa pesan pedas gak Tante? Itu masih kurang pedas ya Itu masih kurang pedas ya Sama aja nge Yvvan Yvvan juga gitu ya Tante ya Sudah itu udah pake rawit Tante mau nanya Tung Ini Tante jual beneran atau bohong sih? Beneran? Beneran Tante jual Iya dong Ini udangnya juga enak banget Garing banget Ini udang mentega ya Tante ya Hmm Packaging ku bagus dad Kalo untuk bebek cabai hijaunya Dia tuh ditaruh di dalam gerabah Packagingnya begini Oh iya Oh wow Cantikan Ini untuk hantaran Bulan puasa Ya tapi harganya berapa Tante? Ini 1 juta Hah? Ini 1 juta? Iya Mau beli apa enggak? Kalau gak mau beli yaudah Orang lain pada beli kok nih tuh 1 juta tuh bebeknya utuh Bebeknya 1 utuh Bebek packing dak Bebek 1 juta Iya Kenapa? Mahal banget Tante di restoran aja gak sampe segitu Ya di restoran gak di apa-apain Di gue kan pake gerabah Gerabahnya aja udah 200 ribu Bebeknya 400 ribu Udah 600 ribu Gua ceritain modalnya Engga Biar diajak Kalo dia gak kebeli Kalo dia gak kebeli berarti dia bukan kelas lo Bener Nah gue ceritain dulu Kita ke jualan jangan pusing Tergantung dari kelasnya masing-masing Ehh bener Sekarang lo mau beli apa enggak? Mau pesen apa enggak? Coba Ayo Emang enak makasih Kalo dia kelas lo die pesenlah Ma Aku pesen langsung 10 ya ma Engga maksud gue Kan bebek Masa bebek 1 juta Tante? eh kalo bebek kampung tuh 100 ribu itu kan pekeh indak iya kan maksudnya 400 ribu kek gitu 400 ribu terus udah cape deh cape deh ah lu ga beli ah ya bukan terlalu mahal kalo sejuta tante ya memang bukan kelas kita van iya tuh lu paham kan kalo mah gua jualan terus nambah nambah kalo udang berapa mah udang udang berapa tante ga jual udah ga jual oh kalo ini gitu gini aja kita pesennya ga gini kebayang kebayang karena itu makanan itu kalo dingin ga enak dedy ga diangetin tuh jadi keras gitu loh tapi bebek harga sejuta itu kemahalan tante ga di restoran-restoran aja ga sejuta harga bebek packing duck berapa duit dedy packing duck aja kok di restoran-restoran paling mahal 400-500 ribu nah gue belinya dari restoran packing duck itu bebek gua beli dari restoran ada khusus tukan jual packing untuk packing duck aku belinya dari dia sampe rumah gua masak kreasi aku terus gua pake gerabah gerabahnya 200 ribu kalo pesen ga pake gerabah boleh kan tante kayak kresek berapa mah? gua pake kresek ga pernah jualan pake kresek kasian amat sih ini orang udah ga beli ya tapi lu nanya mulu gua sih tinggal nunggu endingnya aja dad lu mau pesen sama gua berapa itu yang gua tunggu ya bener kata mama sih kita liat endingnya gitu nah itu deh ya kita liat aja endingnya jadi ini misalnya saya jualin nih tante ya bebek 1 juta gitu saya dapet persentase masih mau dad oh my god masih emang kelas saya disana tante oh ya Allah kasihan van kamu ga kaya gitu kan ya engga engga ah 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 beda mah kalo kita kan ehhhh marganya beda mah oh gitu ya kita gunawan ya udah Udan hah mau gue anti piring engga tante agak kesal makannya tante ya jangan gitu dong engga serius lu mau engga gua bawa pulang engga ga jadi hah engga jadi mahal mah kalo mama ini pembayaran bisa cash bisa ga usah ga usah transfer kalo lebaran mah kalo si lontong itu satu porsi berapa ma 100 ribu mahaaaal murah 100 ribu ketupat sayur tuh ntar ya kapan-kapan mama bikinnya aku kadang-kadang buka puasa juga kepengen juga makan itu ntar kapan-kapan gua bikin aku kirimin untuk kamu jadi satu porsi 100 ribu penasaran yang laku berapa banyak gitu loh tante aku kalo untuk lebaran bikin anu ketupat itu aku bisa terima pesanan 150 porsi dan aku ngerjain sendiri iya sendiri kalo bebek kalo bebek kadang-kadang ada yang pesen 5 ada yang pesen 2 ada yang pesen 3 orang kaya di indonesia, jakarta banyak banyak dan itu bukan untuk yang pesen dad jadi kaya dad ini oh dia ngasih ke orang lain oh jadi kaya dadi kasih kesini dadi kasih kesini gitu iya masuk akal kalo ngeliat mas dadi dia tiap weekend pasti ngajak mamanya makan juga ma jadi ketemu mamanya tuh cuma seminggu sekali oke sama dong sama kita ya loh kan bener kan dia jangan memulai yang tidak bisa nak kiri loh bukan dad kan dia kerja semen sampe jumat bener jadi kalo sabtu minggu waktunya minggu dia bilang sama orang tua yuk kita makan disini aku ini hari free bener nah gitu kan jadi lu ketawa bener gak usah dia tadi mau ngatain saya yang penting itu kan sebenernya walaupun seminggu sekali sama orang tua tapi kita inget orang tua iyalah karena lu makan sama emak lu kayaknya restorannya gak pernah ganti ya sama gua gak suka ganti-ganti emak lu udah menemukan restoran itu ya jadi ada satu tempat tuh tempat itu sama lu bisa makan makanan cina gitu disitu cina gimana? belakangan sekarang malah di ini tante makan di tempat saya apa tuh? jadi kita beli makanan maunya makan di rumah soalnya kalo di rumah dia bilang gak keburu-buru oke bisa sampe malem katanya gitu ya makanya gue sama emm senang mama tuh masih sehat jadi kayak mama mau pergi sama temennya apakah mau ke mom mau ke arisan atau mau ke luar negeri atau mau ke luar kota go ahead gitu karena mama ya temennya cuma itu-itu aja sih sebenernya tapi by the way thank you ya udah datang ke rumah mama pamirsa udah datang ke rumah mama aku tuh bukan tipe celebrity atau public figure yang suka menceritakan apa yang terjadi di rumahku bisa dihitung deh maksudnya program-program yang bisa datang ke rumah bisa ngobrol sama mama kayak lu ngobrol ini temen-temen sini jadi kayak eksklusif banget gitu itu hanya program-program aku atau program-program tertentu yang bisa masuk ke dalam ring satu ini gitu makasih ya tante karena kan di depan ajudan juga banyak iya kan banyak-banyak bom-bom ditanam di depan rumah juga oh gitu iya jadi kalo misalnya ada apa-apa selan nginjak meledak jadi hati-hati ini bom buat mama atau eneh banget terang ya terang satu kata buat mama coba sehat sehat nah itu udah paling penting karena itu udah paling penting iya kan peluk gun oh gua peluk igun tadi tulisannya peluk igun ini gua kasih tau ya ini gua kasih tau ya di keluarga gua tuh gak ada yang namanya cium tangan gua gak ada cium tangan terus peluk peres-peres gak ada jadi gua kasih tau nih keluarga gua tuh gak ada makanya kadang suka bingung kalo misalnya ada satu acara ada artisnya lagi dateng terus emaknya dateng berdua pelukan nangis gua bingung tuh kenapa nangis gua juga gak pernah gua gitu beneran gua bingung tuh kayaknya 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 hidupnya dari kemarin bermasalah dengan orang tua aja iya jadi gua happy gua sama mama setiap hari valentine kita menyapa tiap hari kita menyapa tiap mau tidur sesempatnya kapanpun kita bisa keep in touch anytime kita bisa bilang i love you jadi ya aku sih ngejalanin kehidupan ini apa adanya aja realistis gak pernah masuk ke dalam negeri dongeng ya kan jadi ya apa yang terjadi ya terjadi happy is happy sad is sad ya kan saatnya kita bisa ketawa saatnya ada perlunya kita nangis ya kita nangis tapi semuanya seperlunya aja yang penting ya orang tua ya di kita lakukan kita sayangin bagi orang tua iya ini ibu itu kan dukun betul iya ini kan dukun iya mau minta sesuatu iya suruh doa ma doa ya ma aku yang nangis tapi kalo anda belum terkabul gua bilang lu gak nangis kali kata gua gitu lu kannya gak nangis lu males kata gua gitu tapi tante sehat terus ya amin nanti kapan-kapan saya mampir sini lagi tolong bikinin bebek lagi bener kirimin aja ma ma mungkin dia makan gak itu kita kirimin aja ibu menteri mungkin sebelum kita closing ibu menteri ada yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah tentang Ivan Gunawan iya ibu menteri mau sampaikan apa aduh apa ya untuk siapa untuk Ivan gila gak ada udah terima kasih untuk hadirnya sekarang silahkan cuci piring itu contekannya apa itu? ayah suruh cuci piring ya terimakasih Pak Mirsa terima kasih udah menyaksikan OOTD dan ingat tayangan ini bener-bener tayangan eksklusif tolong digarisbawahi saya tidak pernah mempersilahkan siapapun segampang itu untuk bisa masuk ke dalam ring saya ke dalam rumah saya makasih Tante jadi ini bener-bener satu kehormatan banget tim OOTD bisa datang ke rumah mamaku makasih Tante makasih see you next week BBEKnya dibawa pulang sukses terus OOTD BBEKnya dibawa pulang boleh dan terima kasih Tante selamat menikmati terima kasih